Nah, mari kita lihat nama-nama wali kota pertama di kota Palembang sampai hingga sekarang. Nah, untuk di masa kemerdekaan Indonesia, itu dimulai dari nama Bapak RM Ali Hamil SH. Ya, masa jabatannya itu dari tahun 1955 hingga 1960. Nah, untuk dari zaman pertama sekali wali kota Palembang itu yaitu PEEJLF Cogge Hamadevil. Tapi tidak ada fotonya ya, Tribunus. Semenjak itulah jembatan Ampera dibangun akan tetapi untuk fotonya itu belum ada. Tidak ada ya, Tribunus. Nah, untuk yang kedua dari masa Bapak RM Ali Hamil, itu jabatan 1955 sampai 1960 dilanjutkan oleh ini Tribunus. MEGS MGS Haji A. Rahman. Itu masa periodenya 1960 sampai 1962. Itu pejabat sementara ya, Tribunus ya. Ini foto-fotonya nih. Setelah itu dilanjutkan oleh AKBP Haji Abdul Qadir. Yang masa jabatannya itu tahun 1962 sampai 1968 ya, Tribunus ya. Nah, untuk selanjutnya itu H. M. Rasjat Nawawi itu dari masa periode 1968 sampai 1970 ya. Nah, dan untuk ini Tribunus selanjutnya, Bapak RHA Arifai Jack Ian. Nah, itu masa jabatannya itu pejabat dan denitivitif. Itu dari tahun 1970 hingga 1978 ya, Tribunus ya. Nah, selanjutnya itu dari Dr. Andes H. A. Dahlan H. Y. Itu dari jabatan 1978 sampai 1983. Nah, ini selanjutnya Haji Cholil Aziz ya, Wali Kota Palembang dari periode 1983 hingga 1993. Nah, banyak sekali ya, Tribunus ya. Ini kebanyakan dari orang kota Palembang itu tidak tahu siapa-siapa saja sih nama-nama Wali Kota dari zaman dulu sampai hingga sekarang ini. Dan selanjutnya itu Haji Husni. Nah, Haji Husni ini periodenya itu dari tahun 1993 sampai 2003 ya, Tribunus ya, maaf. Nah, dari zaman Bapak ini, itu zaman reformasi. Ia ikut membenahi birokrasi ya, Tribunus ya. Dan selanjutnya ini, Bapak Insinyur Haji Edy Santana Putra MT. Itu Wali Kota Palembang periode 2003 sampai 2008. Dan dia melakukan dua periode ya, Tribunus ya. Di zaman Pak Edy Santana itu. Dilanjutkan 2008 sampai 2013. Dari zaman Pak Edy Santana ini, yaitu reformasi PDAM Titamusi, Palembang. Dan juga membuat benteng kutu besar yang bagus sampai dengan sekarang ini, Tribunus. Dan semenjak di zaman dia lah, adanya Transmusi ya, Tribunus ya. Nah, selanjutnya dari Pak Edy Santana Putra ini, kita bergeser lagi ke arah Insinyur, ke arah Haji Romi Harton SHMH. Ini Wali Kota Palembang periode 2013 sampai dengan 2014 ya, Tribunusnya hanya berjabat satu tahun saja. Dan selanjutnya lagi, hanya berjabat satu tahun, dilanjutkan oleh Haji Pak Haji Harnojoyo SHMH, itu Wali Kota Palembang dengan periode 2015 sampai 2018. Yaitu menggantikan dari Bapak Haji Romi Harton ini, Tribunus. Nah, setelah masa jabatan Pak Harnojoyo ini habis ya, Tribunus ya, itu dilanjutkan lagi kepada Dr. Haji Ahmad Najib SHMHUM ya, itu PJ Wali Kota Palembang periode tahun 2018. Nah, setelah PJ Wali Kota ini, 2018 itu dilanjutkan lagi oleh Bapak Haji Harnojoyo SHMH, itu Wali Kota Palembang, dari periode 2018 sampai dengan sekarang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!